Sementara saudara bus Transjakarta kembali mogok di tengah jalan tadi pagi. Akibatnya jalan MT Haryono Cawang, Jakarta Timur, macet. Kondisi ini diperparah oleh hujan dan juga genangan air. Untuk kesekian kalinya, bus damai di kota mogok di tengah jalan. Bus Transjakarta jurusan pinang ranti fluid ini mengalami kerusakan pada komponen rem. Supir bus memilih menghentikan kendaraan di tengah jalan guna menghindari terjadinya kecelakaan. Keberadaan bus Transjakarta yang memakan separuh badan jalan membuat arus lalu lintas macet parah. Selain bus Transjakarta yang mogok, kemacetan juga terjadi akibat tingginya volume kendaraan. Sejumlah kendaraan terpaksa melintas di jalur bus Transjakarta. Dalam bulan Februari tahun ini, sudah tiga kali bus Transjakarta mogok saat beroperasi. Bahkan bus ganding baru yang baru diimpor dari China, mogok di ruas jalan Gatos Subroto, Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan pada 11 Februari lalu. Kemudian pada tanggal 13 Februari, dua bus Transjakarta mogok di sekitar selipi Jakarta Barat. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta.